Kedatangan warga terdampak bendungan bagong tepatnya di desa Sumurup kecamatan Bendungan ke gedung DPRD Trenggale untuk meminta keadilan soal ketimpangan harga yang dikeluarkan oleh tim apresial. Kedatangan warga Sumurup ke DPRD Trenggale untuk minta keadilan terkait adanya ketimpangan harga yang dikeluarkan tim apresial. Wakil Ketua 1 DPRD Trenggale Guswantom jelaskan, warga terdampak bendungan bagong itu meminta untuk menjembatani proses pembebasan lahan dengan tim apresial. Menurut warga terdampak, penentuan harga yang dikeluarkan tim apresial tidak mempunyai dasar yang jelas. Pasalnya banyak ditemukan adanya ketimpangan harga. Akibatnya, kelompok warga Sumurup yang memiliki 119 petak tanah ini bergejolak. 119 petak ini supaya minta apresial itu mengulang kembali dengan harga-harga yang tidak sama itu. Mengulang yang ketiga apa itu Pak? Mengulang dari penilaiannya, dari penilaian yang di lapangan supaya tidak ada timbul kecemburan. Suatu contoh tadi aku melihat data yang telah diberikan pada kami, masyarakat. Pak, contohnya bangunannya satu, luasan tanahnya 68 hektare. Dengan itu di situ penilaian apresial nilainya kurang lebih 168 juta. Nah yang satu ada lagi, dengan luasan tanah 48,3, dengan luasan itu, dengan tanah seperti itu, dengan gambar rumah yang bagus, tadi kisaran 153 juta. Pak, itu loh yang menjadikan persoalan. Intinya warga masyarakat itu yang kena dampak hanya meminta tambahan dari sisi yang dimiliki, terutama tegaan, luas tanah, dan bangunannya itu. Itu loh, ya jadi tidak ada persoalan yang menghambat itu tidak ada. Mungkin langkah yang diambil dari handutan Dewan sendiri? Ya terima kasih, untuk langkah yang diambil oleh DPRD, tadi telah rapat koordinasi tertutup, bahwa saya segera memanggil dari appraisal, dan memanggil dari BPS, dan memanggil dari PUPR, dan dari Pak Caman Bendungan, supaya kita hearing. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 DPRD Tenggalek bakal segera memanggil OPD, maupun instansi yang berwenang, dalam hal pembebasan lahan untuk pembangunan bendungan bagong. Simon Bagus, Muhammad Hilambang, JTV Tenggalek.